Kondisi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan, mulai membaik. Kabar bahagia ini dia umumkan pada laman Instagramnya pada selasa 10 Oktober kemarin. Banyak orang yang mendoakan kesembuhan bagi Luhut, termasuk perhatian dari Presiden Jokowi Dodo hingga pejabat di negara tetangga Singapura. Luhut menceritakan tim dokter kepresidenan RI beserta perawat sempat perawat Luhut. Kini saat menjalani proses pemulihan perhatian datang dari sahabat karibnya, Senior Manister Tio C. Heian dan meneluh Singapura Dr. Vivian Pela Karisnan. Keduanya menawarkan bantuan agar proses pemulihan bisa dilakukan di Singapura. Diceritakan bahwa beberapa waktu lalu sebelum ia jatuh sakit, Luhut merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini menurut Luhut tak seperti biasa yang biasa dia rasakan selepas bekerja. Istri Luhut pun kemudian berinisiatif membawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut. Ia pun kemudian disarankan harus istirahat total dari segala aktivitasnya termasuk sekedar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin dilakukan setiap pagi. Sebagai orang yang terbiasa bekerja dan aktif berkegiatan, berada di rumah sakit selama beberapa hari memang membuatnya bosan. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak termasuk Presiden Jokowi. Sebab saat ini kondisinya berangsur pulih.